Episode 35 Pagi yang sejuk, pemandangan pedesaan yang diselingi kabut menambah keindahan desa yang berada di pegunungan itu. Eliza sudah terbangun dan selesai mandi. Ia duduk di teras menikmati sejuknya udara pagi hari. Tak selang berapa lama Raihan datang dan duduk di samping Eliza. Kamu masih marah? Maafin saya ya, pinta Raihan tulus. Sudahlah tidak apa-apa kak, jawab Eliza. Beneran? Home? Raihan merasa senang Eliza terlihat sudah tidak kesal lagi padanya. Udaranya sejuk ya kak, ucap Eliza tersenyum. Iya sejuk sekali. Kak Raih mau cobain ini gak? Tadi dikasih bu Sumi, kolak, ucap Eliza mengambil sebuah mangkuk bersih kolak pisang. Boleh suapin ya, goda Raihan. Kak Raih gak malu kayak anak kecil aja minta disuapin? Ngapain malu? Kan minta suapin sama pacar sendiri? Raihan mencubit gemas pipi Eliza. Oh ya kak, apa rencana kakak selanjutnya? Tanya Eliza sambil menyuapi Raihan. Sementara, saya akan bersembunyi dulu membiarkan mereka berpikir saya telat yada, sampai saya tahu pergerakan mereka dan siapa itu ron. Kamu bantu saya ya. Apa yang harus Eliza lakuin kak? Kamu terus awasi pergerakan Raihan di perusahaan, tapi kamu harus hati-hati, saya tidak mau kamu dalam bahaya. Baiklah kak, besok aku akan mulai masuk kerja lagi. Sore hari tanpa dokter Danus sudah menjemput Eliza dan Raihan di rumah Pak Kardi. Eliza dan Raihan pamit pada Pak Kardi dan Bu Sumi. Raihan meninggalkan kartu nama dan uang yang ada di dompetnya untuk pasangan suami istri itu. Meskipun keduanya menolak, tapi Raihan memaksa dan membujuknya. Saat ini, Raihan dan Eliza sudah berada di mobil dokter Danu dalam perjalanan kembali ke kota. Raihan duduk di samping dokter Danu yang sedang mengemudi dan Eliza berada di kursi belakang. Raihan sedikit kesal dengan dokter Danu yang sekilas curi-curi pandang melihat Eliza disepion saat menyetir. Nona cantik, apakah kamu lapar atau ingin sesuatu? Kita bisa mampir sebentar kalau kamu mau? Tanya dokter Danu Dok, bisakah Anda berhenti memanggil kekasih saya dengan sebutan itu? Kesal Raihan pada dokter Danu Kenapa memangnya Tuan Raihan? Bukankah nona Eliza memang cantik? Jawab santai, dokter Danu Kekasih saya memang cantik, sangat cantik malahan. Tapi hanya saya yang boleh memenang kecantikannya. Raihan tak mau kalah dari dokter Danu Mana boleh seperti itu Tuan? Siapapun berhak mengagumi nona cantik termasuk saya Selama belum ada ikatan santara Anda dan nona cantik Dan nama panggilan itu selamanya akan saya gunakan? Anda sungguh tidak sopan dokter Sungguh terakhir Huh, bertengkar lagi Gumam Eliza pelan Dokter, disitu ada warung bisakah berhenti sebentar? Aku ingin beli minuman Pinta Eliza dan dokter Danu pun menghentikan mobilnya Biar sayang beli L Tawar Raihan tapi ditolak Eliza Karena Eliza merasa kesal dengan pertengkaran keduanya Eliza pun langsung turun pergi ke warung itu Yang ramai dengan anak-anak muda Eliza membeli 3 botol air mineral Dan beberapa roti untuk mengajal perutnya Nanti yang sedikit lapar Setelah Eliza membayar Ia beranjak meninggalkan warung itu Tapi baru beberapa langkah Ia sudah dihadang oleh 2 orang pemuda Yang sedari tadi memperhatikannya Buru-buru amat nih cantik Boleh kenalan gak? Tanya salah satu seorang pemuda Maaf mas, permisi Eliza melangkah cepat meninggalkan kedua pemuda itu Tapi keduanya tidak tinggal dia mengikuti Eliza Mas mau apa? Yang sopan ya Teriak Eliza sambil menepis tangan salah seorang pemuda itu Yang menarik tangannya Rayhan dan dokter Danu yang melihat kejadian itu Dari dalam mobil pun langsung turun dengan emosi Yang sudah tak bisa dibendung lagi Melihat ada yang mengusik wanita yang mereka sayangi Episode 36 Galak amat nih cantik Kedua pri itu mendekati Eliza Dan tangannya hendak menyentuh pipi Eliza Sini sama abang yuk Apa yang kalian lakukan? Ucap Rayhan menepis tangan pemuda itu Siapa lo? Jangan ikut campur ini urusan kami Atau lo mau cari mati? Tantang pemuda itu Saya kekasihnya Masih mau ganggu? Rayhan sudah mulai tersulut amarah Rayhan menarik Eliza ke belakang tubuhnya Sedangkan dokter Danu juga ikut menghadang Sebaiknya kalian pergi dan jangan cari masalah Dokter Danu pun tampak sudah kesal Ha? Kalian ini hanya orang yang modal tampang doang Mana mungkin bisa mengalahkan kami? Ejek salah satu pemuda itu Jangan salah Kalau hanya untuk dua orang macam kalian Cukup saya seorang saja sudah bisa mengalahkan kalian Ucap dokter Danu yang sudah mulai maju ke depan Mendengar ucapan dokter Danu Rayhan tak terima Hei apa maksudnya dok? Eliza itu pacar saya Harusnya saya yang melindungi dia Kesal Rayhan menarik dokter Danu yang sudah maju Saya juga bisa melindungi Donna cantik Jadi biar saya saja yang hadapi mereka Dokter Danu pun ikut menarik Rayhan yang akan maju Terjadilah perdebatan antara dua rival itu Ya Tuhan dalam keadaan seperti ini pun masih juga bertengkar Kesal Eliza sambil menepuk jidatnya Tanpa disadari kedua rival yang sedang asik berdebat itu Kedua orang pemuda tadi mulai melancarkan aksinya menyerang Rayhan dan dokter Danu Buk, buk, buk Seketika Rayhan dan dokter Danu tercengang kaget Sungguh tak percaya dengan apa yang mereka saksikan di hadapannya Eliza menghajar kedua pemuda itu sampai KO Eliza bisa lindungi diri sendiri Ucap Eliza mengebaskan kedua tangannya setelah menghajar Kedua pemuda itu Lalu mengambil bungkusan yang ia beli di warung tadi Dan berlalu meninggalkan kedua rival itu Yang masih mematung tidak percaya Eliza sudah duduk di dalam mobil Sambil memakan roti yang ia beli Ia tidak memperdulikan kedua rival itu yang sudah ikut masuk ke dalam mobil Kamu hebat sayang? Saya sampai gak percaya Ternyata kamu bisa menghajar mereka Puji Rayhan pada Eliza Nona cantik Saya jadi makin kagum sama kamu Kamu ternyata bisa belah diri Ucap dokter Danu sudah mulai melajukan mobilnya kembali Saya dulu pernah ikut ke laste kondo Dan dapat juara satu saat lomba antar sekolah dok Ucap Eliza Wah gak nyangka Ternyata saya punya pacar yang hebat Malam semakin larut Mobil dokter Danu saat ini sudah berada di depan kontrakan Eliza Ya sudah Eliza masuk dulu ya kak Ray Terima kasih ya dokter Pamit Eliza Sama-sama Nona cantik Jawab dokter Danu Hati-hati di rumah ya sayang Rayhan pun masuk ke dalam mobil setelah memastikan Eliza masuk ke dalam rumah kontrakannya Dokter Danu pun melajukan mobilnya mengantarkan Rayhan Keesokan harinya Eliza sudah mulai bekerja lagi Sampai di perusahaan Ia melihat suasana begitu ramai dengan berita Hangat kematian Rayhan Eliza apa kabar? Ada apa dengan kaki dan tangan kamu? Tanya Randy saat bertemu Eliza di pintu lift Baik pak, ini kemarin habis kecelakaan waktu naik sepeda motor Jelas Eliza pada Randy Kok bisa jah? Bisa pak, ini buktinya Tunjuk Eliza polos pada kaki dan tangannya Randy tersenyum mendengar jawaban Eliza Ia lupa kalau wanita yang di hadapannya ini begitu polos Maksud saya apa penyebabnya sampai kamu mengalami kecelakaan? Oh itu waktu saya naik sepeda motor Tiba-tiba ada anak kecil lari ke jalan mengambil bola Akhirnya saya banting setir dan nyumsep deh Hehehe Ucap Eliza sambil tersenyum Randy sudah lama mengincar Eliza Ia adalah seorang playboy Semua wanita yang ada di perusahaan bisa dengan mudah terpikat dengan wajah tampan dan bujuk rayonnya Hanya Eliza karyawan baru yang belum bisa ia dapatkan Eliza begitu spesial di hati Randy Karena hanya wanita itulah yang tidak mudah dirayu dengan uang apalagi dengan kata-kata Oh iya pak, apa benar pak rayon sudah meninggal? Tanya Eliza berpura-pura tidak tahu Ya mobil pak rayon meledak masuk jurang Sampai sekarang masih dilakukan pencarian jasadnya Jawab Randy tanpa rasa bersalah Terus apa yang akan terjadi dengan perusahaan ini pak? Tanya Eliza lagi sembari masuk dalam lip saat pintu sudah terbuka dan kebetulan hanya mereka berdua yang berada di dalam lip sekarang Tentu saja perusahaan ini akan hancur tanpa seorang pemimpin Apalagi berita kematian pak rayon sudah tersebar ke telinga para penanam saham di perusahaan ini Jadi bagaimana selanjutnya pak? Eliza masih terus berusaha menggali informasi pada Randy Besok akan diadakan pertemuan dengan para pemilik saham di perusahaan ini Jika dari pihak pak rayon tidak ada kejelasan kepemimpinan baru Maka kemungkinan para pemilik saham akan mengambil saham mereka Dan itu akan membuat perusahaan ini hancur Ucap Randy dengan seringnya di bibirnya Lantas apa yang akan bapak lakukan kalau perusahaan ini hancur? Randy mulai maju mendekati Eliza Sedangkan Eliza refleks mundur sampai tubuhnya membentur tembok lip Satu tangga Randy sudah berada di tembok lip menahan tubuhnya yang berada di hadapan Eliza Kenapa kamu ingin tahu, Jah? Tanya Randy mengernyitkan dahinya